berarti dia ketika dia disalib itu merupakan sebuah kesalahan atau itu akan merupakan kesalahan manusia berarti penyaliban itu melahirkan tebusan dosa atau melahirkan dosa nah itu tanya kepada orang doktrin saya bukan urusan nah jadi kristian doktrin silahkan jawab, saya gak urusan seperti itu silahkan Lord jadi Yesus gak ada salahnya ya 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 Pak Jumah ini, dia ini keliru dia pembuktian terbalik pembuktian terbalik harus dong, harus dong harus kamu jawab aja coba dijawab Lord secara doktrin yang kamu pelajari ini faktanya menurut saksi terdekat dan saksi malaikat dan saksi Pilatus itu mengatakan bahwa Yesus itu emang sudah mati menurut Injil Matius 27 itu tulisan yang muncul belakangan Capuru yang ditanya ini keadaan yang sesungguhnya ingat kitabmu itu dicatat puluhan tahun setelah kejadian oleh orang-orang yang tidak dikenali kenapa akan menggunakan narasi Yesus tidak disalib karena ada Al-Quran yang membantahnya sekarang sekarang ketika Anda mengatakan hanya Al-Quran yang mengatakan itu pertanyaan saya dari mana tahu Markus kalau yang bangkit kemutian itu adalah Yesus yang dalam rupa lain Matius, Matius tidak usah lari ke mana-mana Markus 16-12 Matius dulu tidak usah lari jauh-jauh Matius ini bukan murid Yesus kenapa nanya sudah aku saja menjawab ini lawak-lawak Matius bukan murid Yesus lalu? coba kasih bukti saya saja menjawab silahkan saya menjawab kalau penulis buku Matius ingat ya yang saya maksud bukan murid Yesus itu adalah penulis Matius bukan Lewi tapi penulis buku Matius itu bukan murid Yesus belakangan baru belakangan baru buku itu diberi nama Matius pahami itu dulu itu catatan Matius Matius mencatat bukan murid Yesus seluruh murid Yesus lari meninggalkan Yesus pada saat penyaliban ingat Matius itu menurut bapak-bapak gereja awal mula pada tahun 130 Masehi mereka sepakat bahwa ia menulis buku Matius ini orang yang hidup di tahun 80-an namun papirus yang ada di Inggris menunjukkan bahwa buku itu ditulis tahun 66 Masehi jaraknya berapa tahun 30 tahun siapa ini yang menulis ya Matius adalah murid Yesus udah aku ajang jawab kalau cuma mengatakan Matius adalah murid Yesus itu tidak menyelesaikan masalah sekarang permasalahannya adalah Yesus tidak memiliki dosa kenapa kalian dan kali ingin Yesus itu mati banyak dosa pun gak masalah enggak itu dosa banyak kali atau tak ada dosa enggak ada dosanya Yesus enggak ada Yesus enggak punya dosa jadi tidak ada alasan untuk menyalip Yesus enggak ada alasan Yesus tidak pernah dikutuk oleh Elohim jadi tidak ada alasan untuk menyalip menyalipkan saya Lord Yesus Lord saudara Lord berkendalian jawab ya silakan Profesor ini Banyuwa ini Profesor ini ya silakan Pak Jokowi penguasa tertinggi Profesor ini kira-kira dia sukanya mengangkat dan memecah siapapun bawahnya kirain suhu udah nah sekarang butinya Sri Mulyari salah seorang pejabat Allahuakbar di Indonesia Profesor ini Adi Hukum Tata Negara ini eh di bawah sapaan gue masa tinggal beberapa hari lagi di Jokowi lenser aku ini Profesor Tata Negara waduh majang aku kumpangkan sih cuman nih enggak 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 tunjukkan aja dosa apa yang sesuatu dengarkan dulu jadi si Bu Sri Mulyari menjadi pejabat ini apa ini dengan masalah ini apa ini yang dibaca ini apa jawabannya disebut Tuhan atau pejabat apa orang ini apa ini dia ngambil analogi kalau namanya persedia dia mau bahas Tuhan Bang Andi sementara yang dibanggil nyalipan udah tengok ya krimulihani disebut pejabat negara enggak hubungannya dengan cara lagunya enggak ada dengan hubungannya dengan cara sekolah nya tapi dia disebut disebut dia pejabat negara setelah diangkat menjadi pejabat negara udah sama halnya seorang Tuhan Allah diantara Allah Allah lagi seorang lagi Allah lagi udah kenapa Yesus disebut seorang Tuhan Allah seorang Tuhan maka didengarkan dulu seorang dewa seorang dewa itu yang betul seorang dewa terserah dia dewa termasuk dia salah seorang dewa di surga kenapa karena memang life-ending dia statusnya sekarang dia adalah pejabat surga gaedah terlalu bocor halus atau bocor barabang Jumah dengarkan dulu gak ada hubungannya sekarang gini Yesus itu pejabat di surga seri mulia nih bocor halus bocor halus gak ada hubungan dengan cerita dunia Cukerta Cukerta Yesus Yesus seorang pejabat surga salah seorang Tuhan Allah jelas selalu kau kumasa aku menjelaskan apa yang dibahas tadi iya bikin dulu kalah benar aja Goni bocor halus kau udah aku bilang manusia Yesus salah seorang Tuhan Allah yang bahas itu siapa nggak percaya saya itu saya kira nggak percaya itu nggak ada hubungannya dengan perjalanan dia disalib tetapi dia sekarang seorang Tuhan Allah karena pernah diangkat oleh si Bapak kalau berjalan yang percaya saya berpikir saya nggak percaya itu entah luar lain kalau ibu seri muliani ngapain ini gimana sekarang artinya gini jabatan dia sekarang gak ada hubungannya dengan cara dia lahir iya ibu seri muliani itu sekarang misur kan adalah Hakim Akhiram ibu seri muliani sekarang ibu seri muliani ngapain jabatannya dimana sekarang ibu seri muliani ibu seri muliani ngapain orang-orang ini kok pada bocor halus di apa alasan mengatakan Yesus seorang seorang Allah di surga apa alasannya itu coba minta secara logika Yesus itu pejabat di surga kata dia asandul bang lanjut parah ini parah ini yang dibahas apa larinya kemana-mana nggak nyambung pula aduh aneh ini orang gini kayaknya dia ini yang penting ngomong bukan ngomong yang penting sih yang penting bisa ngomong aja udah puas dia itu nggak jelas apa yang dibahas puas dia itu nggak jelas apa yang nggak dibahas jadi orang itu jangan yang penting ngomong bos ngomong yang penting-penting ya berkumat ikan kecuma ini biarkan dulu hahaha udah karena si bapak adalah kalau tadi habis berapa gelas eh masa baru minum tua setengah gelas udah mabuk ah boh eh coba kalau komofer coba biarkan dulu saya ngomong sama semua enggak enggak layak kau kau lagi mabuk kau eh ini ya polisi lagi mabuk kan polisi tertinggi punya hak veto mengangkat kita butuh hiburan kita butuh hiburan biarin aja udah Tuhan tertinggi ada Tuhan tertinggi punya hak veto mengangkat dan memecah Tuhan weh itu Tuhan mecah Tuhan ya Tuhan paham ini gimana nih Pak Laban ada Tuhan mecah Tuhan ini gimana Pak Labian berkodlatan kau sebabnya Kristen ya Yesus juga banyak yang mencoba ini Pak udah tengok di babel itu banyak kali Tuhan banyak kalian lah Yesus juga sering dipecat gimana kau ini orang kesehatannya sebagai Tuhan tahu ada di ada banyak semua nebi kudus diangkat menjadi Tuhan Allah Pak Tabibel ini semua narasi saya ini saya pertanggungkan bukan asas pun kalau Yesus itu di surga sebagai apa sih dia adalah Tuhan Allah yang diangkat oleh Bapaknya menjadi Hakim Ahirat ada berapa Tuhan di surga banyak kali baca ulangan 10-17 kalau bosnya Tuhan siapa bosnya Tuhan bosnya Tuhan ya Tuhan tertinggi lah siapa sebutannya Sehova Sehova kalau wakilnya wakil Tuhan siapa wakil Tuhan bukan wakil Tuhan wakil Tuhan tertinggi ya kan ada 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 Tuhan tertinggi kalau wakilnya siapa wakilnya wakil Tuhan tertinggi ya manusia Yesus manusia Yesus anak buah Yesus ada nggak ada siapa para malaikat surga Tuhan juga dia ya iyalah orang pejabat surga jadi semua pejabat surga ada Tuhan disurga kayak republik ya ada persidung ada menteri ya di surga ada kekerjaan surga kayak republik ya ini saya bertanya kau kan profesor sekolah kau iya nggak apa-apa sebelum itu kau jadi makhluk udah jadi siapa yang berkuasa yang paling berkuasa di surga siapa boleh balik aku tanya kok dibilang tadi Tuhan tertinggi atau Jehova Oh Jehova udah saya baca dulu ya ulangan 10 ayat 17 ya iya silahkan silahkan sebab Jehova Allah Allah mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan Allah yang besar kuat dan dahasat artinya Tuhan tertinggi dan Allah tertinggi itulah Jehova artinya Tuhan tertinggi membawai para Tuhan Allah tertinggi membawai para Allah paham ulangan 10 ayat 17 jadi Yesus adalah salah seorang Tuhan Allah diantara para Tuhan Allah misalnya seorang Tuhan ya iya iya para nabi kudus ada nabi kudus jadi kalau ada nabi kalau ada nabi yang tidak lulus menjadi Tuhan Allah nabi palsu mulai warna terus-tun kalau begini Pak Laban gimana nih Pak krisen di rusak kayak orang kita belum rusak krisen Pak Laban bukan jorgen banyak yang mau alap nih kayak begini tapi itu kurang krisen yang gak benar ini ini kenyataannya sebab Jehova kepas ini gimana nih kepas Tuhan segala Tuhan malu dia hahaha hahaha karena dengarkan karena sama penciptanya Tuhan tertinggal Allah tertinggi yang disembah oleh para Tuhan dan yang disembah oleh para Allah oh Tuhan menyembah Tuhan iya waduh itu menyembah Tuhan yang pencipta kalau ada yang mengaku sama pencipta tapi tidak disembah oleh para Tuhan dan dan tidak disembah oleh para Allah maka itu penipu iya 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 jadi Tuhan menyembah Tuhan ya bahasanya nah Zihob Allah Allah daripada Allah Tuhan Yesus itu salah seorang Tuhan Allah cuma datang warna sepulis sangka kalah menghormati badut itu cukup ditertawain aja udah bangga dia karena kamu nggak nyampe ini salah satu korban dari penyesatan lain ini salah satu korban 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 dari korban terjemahan yang sebenarnya itu bukan kayak gitu bukan sama-sama pencipta terjemahan yang benar adalah Tuhan Elohim Tuhan Elohim lebih besar dari semua Dewa dan semua penguasa-penguasa dia Elohim sangat kuat mengagumkan mengagumkan dan dahsyat dia tidak berpihak dalam mengambil keputusan dan tidak menerima suap Tuhan Elohim lebih besar dari semua Dewa dan semua penguasa itu yang betul jadi lah ini coba untuk nipu orang ini kasihan orang ini jadi korban manjakan Kong larit lagi sebab lain Tuhan sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan itu salah terjemahan keliru itu bagaimana Anda mengatakan enggak Yesaya 45 nomor lima nomor enam akulah Tuhan tak ada yang lain aku seorang diri tak ada dua tak ada tiga tak ada empat hanya sendiri Anda mengatakan sebab Tuhan Allahmu adalah segala Allah segala Allah berarti banyak Allah banyak ilah banyak Tuhan Tuhan itu cuman satu terjemahan yang sebenarnya itu Tuhan Allah itu maha besar dia lebih besar dari semua Dewa dan semua penguasa itu maksudnya kamu itu ah probe otak mbong udah diambil Ali dulu sahabat saya kasar dulu kemarin memang Profesor gup masa kini kemarin dia mengalami musibah sederhana belas jahitan di kepala belakang jadi pagi-pagi tapi kepas kau kemarin itu Bang Hendi kanda bilang dia Profesor tolonglah semuanya kudus lulus menjadi Tuhan Allah semua lebih kudus lulus menutup Allah nabi palsu tidak ada yang lulus menjadi Tuhan Allah jatat-jat-jat-jat-jat-jat-jat masalah sukanya liat aku masa begini loh kau ngaku akbp tapi saksi jahubah gitu bukan karena gini tetap manusia Yesus tidak pernah diaku seorang Allah mana ada saksi Yohropa kayak gitu makanya udah si Jumat sama aku aku lanjut sama Pak Jumat dulu sebentar mati biarkan dulu saya sampai kiamat sama si Jumat ini berbit lenjang begini dulu di Sylивать ini udah Wipura Jadid komasa udah akhirnya bisa kita buktikkan bagian самtar dulu posisi mother bicara Kenapa pas tanggapan mengalami profesor Yumbis jatuh dari motor ini Kenapa hahaha aku kan sudah dimaterai HERRK segundo dishonor gas sekarang aku Tuhan bukan karena bukan situ masih Goda Nih bukan belum mati aja ini Kalau aku matikan dan masih syurga mungkin Anda berkenan kepadaku sekarang ku masa pejabat juga itu gepas hahaha nanti disini peserta pejabat kamu nanti bawa proposal ke dia minta proyek masa kini Bapak itu di surga sebagai bos Tuhan Yesus itu sebagai pelaksana yang mengerjakan proyek pembangunan dunia ini gitu loh besok kepas jadi kipas ini pejabat nanti kepas dikasih juga bonus ini terus gue masa aku datang itu tanda tangannya kepas nanti di surga gitu cuma segini kualitas otakmu Jumah saya mau lanjutkan ya biar masih bentar lebih lebih dapat di dunia ini Bible menciptakan menrumuskan ada dua macam pejabat satu pejabat dunia ya dua ini udah juga pejabat dunia disebut Tuhan atau penguasa yang nah jadi pejabat dunia ini kan ada di rendah hingga tertinggi misalnya dari dari camak sampai presiden itu kan pejabat negara ini itu namanya Tuhan atau penguasa atau pemimpin nah kemudian kita beranjak ke surga jadi semua pejabat surga juga disebut dengan maha Tuhan ditambahkan mahanya sangat-sangat besar gajinya besar enggak maaf besar enggak gajinya pejabat di sana di surga baku wilabung sampai segini kualitas orang muslim ini memang loh orang tanya baik-baik saja jelaskan saya tanya gajinya besar enggak ada enggak tunjangan jangan dulu ini jangan pejabatnya kita bahas nanti kita bahas dulu makanya yang saya tanya ada tidak gajinya besar enggak pejabat yang disana dapat tunjangan tidak enggak saya tanya tunjangan jabatannya ada enggak 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 tahu tiap Natal dapat THR enggak tuh pejabat surga nah sekarang pejabat surga itu disebut dengan maha Tuan atau maha Raja UMS atau memiliki surga UMA Minimum surga UMN memang Pura Pura bodoh biar apa gitu bisa nggak mendaftar jadi honorer di sana Bang jadi kayak gini setiap nebi kudus lulus menjadi pejabat surga setiap nebi kudus pasti lulus menjadi pejabat gajinya besar enggak disana bisa melamar Bang bisalah gaji besar gaji besar gaji besar udah ada penguasa ada maha puasa itu artinya jadi itu masalah makanya terdiri dalam terjemahan Bible itu kurios sama Lord sama aja di dalam ini kan gejala ini karena terjadi di penerjemahan Bible Indonesia itu jadi meskipun diarahkan kepada pejabat negara Tuhan diarahkan kepada setiap pejabat surga ini ini pejabat dapat di fasilitas mobil dinas enggak dapat lebih merah makanya seginilah kualitas loh nebimu luk 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 pejabat pejabat surga ada nggak mobil dinasnya mereka dapat tunjangan mobil dinas bisa ada perjalanan dinas dibiayai di biayalah ubat ada bendahara negara sempurna disana juga semua sempurna disitu Oh jadikan gini ya iya iya Tuhan berarti ada juga korupsi nanti disitu ya lakati surga sudah suci surga suci dan Tuhan istilah kepada pejabat negara Tuhan istilah kepada pejabat surga Oh jadi ada banyak pejabat surga termasuk para nabi kudus iya 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 jadi kalau ada nabi mengaku nabi tapi tidak harus menjadi Tuhan Allah kalau di bumi ada ini nggak ada ada depisi kecantikan nggak di sana Bang Iya kalau di bumi ada pilkada kalau di surga ada pilkasu nggak pemilihan kepala surga kalau di bumi agak ada wakasin jalan nggak wakil kebanyi sifat sendal hahaha siap biar saya lanjut lagi dengan Pak Pak Jumani sebentar dulu saya asar dulu saya akan lanjut ini Profesor lo ini nggak hormat apa Oh rumah sakit jiwa Oh iya Pak ini pastinya lepas ke sini Pak iya ada yang lepas ini Pak Bapak kurang pandin jaga atau gimana ini Pak pasiennya kok lepas Hai enggak tahu Pak ini entah dimana dia posisinya yang penting ada di tiktok sini Pak gimana posisinya Oh iya ya 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 Oke makasih Pak ya karena kita lihat apakah betul mereka ada kesengajaan kemudian untuk menjual Dewa Romawi Yunani atau tidak atau betul yang mereka imani ini adalah Tuhannya Yahudi boleh ya Bang Handi sekarang bahasa Ibrani ke Yunani Bang Handi Ibrani ke Yunani Elohim apa bahasa Yunaninya Ibrani dulu Ibrani ke Yunani ya Iya pakai latin aja Bang iya Yunani dulu nah ini Ibrani ke Yunani saya ganti Elohim ya ya nih Elohim juga Elohim juga kalau L L to L Elohim juga kalau El sadai El sadai El sadai juga El sadai juga El sadai juga El eroi El eroi Elohi140 kalau Adonai 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 juga Adonai 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 Jesús El Shaddai sudah ya Emanuel 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 sama-sama berarti Teosi ini dari mana dari pagi satu lagi Pak Handi eh yeh aser eh yeh 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 sama mati sama-sama 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 kalau Shalom Oke salam salam juga salam Shammah 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 juga jire jire juga Hashem Shasmu juga el olam el olam juga Elohe Elohey yes sama sebaot sama Zikinu sama apa lagi Nisi 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 juga jadi Tios ini apa ternyata nama-nama atau gelar-gelar Tuhan dalam bahasa Ibrani tetap aja bahasa Yunani itu siapkan huruf untuk penyebutan itu betul Lalu kenapa harus Teos kenapa harus Teos kalau ternyata penyebutan nama atau gelar Tuhan dalam bahasa Yunani dari gelar Tuhan yang ada di Ibrani Tuhannya Yahudi ketika perjanjian lama diambil apa kitab tanak diambil diganti dengan terjemahan lama perjanjian lama kenapa harus diganti gelar-gelar Tuhan hasem Jireh hasem Eka Diskem hasem Nisi hasem Rapa hasem Sebaot hasem Shalom hasem Shammah apalagi kenapa harus berubah selayaknya Allah masuk di Yunani Allah Allah masuk di Belanda Allah Allah masuk di Inggris Allah Allah masuk di Indonesia Allah Allah masuk di Bata Allah Allah masuk di Makassar Allah Allah masuk di Bugis Allah Allah masuk di Bali tetap Allah kenapa harus kayak gini kali Cak bombo om atau coba saya ganti Arab ke Yunani ya Allah ya coba Arab coba Arab teluk yuk sini tapi Yunani ya Hai memprasai awas penyapu Bang handi melayang sampul lidi dengan hebatnya kepala di sini Allah ya awas banget bisa pulih di Indonesia ya aku bilang sekarang permasalahannya Bang Handi Allah ini itu bahasa Arab atau bukan eh bukan ini latin bukan jadi Allah yang terbaca sama mesin Google ini adalah Allah Indonesia Indonesia begitu Bang Handi itu Bang Handi sekarang balik Yunani ke Arab dengan yang sama tadi jangan diganti supaya kita lihat buktinya Aceh bak kembali ke asal yang asli coba Nani dulu ya Yunani tiga saat ini ke Arab untuk coba kristana ini Allah Allah sekarang Arab ke Arab Arab dulu ke Yunani Oh Arab luka ya sorry ya Arab dulu ke Yunani tulis Allah tadi Allah ya udah nih Oke sekarang balik langsung tanda panah klik untuk membuktikan betulkah ternyata ilah ilah jadi nama Allah itu nggak bisa nggak bisa karena itu adalah nama Tuhan bukan bahasa Arab itu nama Allah seperti itu Bang Handi wih pak Chris ternyata laki-laki ya wah pendeta beliau Bang Indi Oh pendeta Hai silahkan Pak Chris kemiut Pak Chris saya gedein dulu Pak Chris Oh iya oh kemiut Bang eh bukalah ikannya Bang sorry bukanya ya Bang saya mau perbesar tadi ya bukakinnya Pak Chris silahkan Hai ini biar aja nggak apa-apa dia nggak dibuka nggak apa-apa ya ini ada tampil di layar tanggapan anda gimana Pak Chris jadi itu aku di Korintus berapa itu satu Korintus satu nomor dua lima kata Pak Jumat saya gedein lagi gedein lagi lo punya saya dong satu Korintus satu pasal dua puluh lima ini dia saya buka kitab saya baca waduh bahaya penistaan ini dimana datang ini karena yang bodoh dari Allah lebih bijak daripada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia buset Hai terjaga apa ini ya Hai sepintar-pinternya manusia belum apa-apanya dengan jangan lagi artiin Bang Bang jangan diartiin kenapa ada kata Allah disitu dikatakan bodoh emang Allah bodoh nah itu ada kata Allah disitu Bang kenapa enggak Teos sepintar sepintar di mana itu kori lalu berisi 1 Korintus 125 Bang Hai 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 satu-satu-satu dua lima ini tetap kecil ini sebenarnya ini kalau di pidana ini sebenarnya sembahan umat islam di bilangin bodoh sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmahnya dari manusia dan lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia oh ini bisa gak saya pahami seperti apa enggak 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 sebelum dipahami dulu terjemahan menurut Anda terjemahan ini udah benar apa salah ya udah diterjemahkan begitu saya tidak tahu bahasa aslinya jadi saya tidak tahu aslinya apa jadi gak tahu ini udah tertulis Allah ini nih Allah disini menurut Anda siapa? Allah ini siapa? ya Allah ini kan setahu saya digunakan sebagai itu pencipta langit dan bumi berarti pencipta langit dan bumi bodoh ini sebenarnya sebab dia apa bodohnya Allah tidak ada kan Pak Jumat masuk dah udah ini udah tanya Pak Jumat tadi kok kalau congor saya ngomong terus nih Coba Pak Jumat gimana sih kifas itu Coba Pak Jumat 1 Korintes 1 2 5 misalnya Di kiedy bijak saya baca Sebab yang bodoh dari Allah Lebih besar hikmatnya daripada manusia Dan yang lemah dari Allah Lebih kuat daripada manusia Maksudnya ini Allah sebenarnya kan tidak bodoh Kenapa dibilangin bodoh Kenapa tidak pakai teos saja Kenapa tidak pakai teos saja Kenapa membawa Sembahan umat Islam Ya itu maksudnya Ini orang tua pendahulu kita sudah dikuburan Juga mungkin yang menerjemahkan Kita mau bilang apa Kita baca yang sudah dikuburan Terakhir yang menerjemahkan 2023 itu dapat dikuburan Kemarin diterjemahkan Terakhir Pak Kris Diterjemahkan itu Bonan 5 kemarin tahun 2023 Ini terjemahan Paling baru LAI LBI Itu masih mempergunakan ini Apakah mereka sudah dikuburan semua Tentu tidak Dia masih hidup bernafas Menikmati hasil Yang dia buat Gitu loh Jadi gak usah bawa-bawa yang telah meninggal Ini baru diterjemahkan kemarin Menurut Anda Ini pertanyaannya Menurut Anda Terjemahan ini Menurut Anda Benar atau salah Kenapa ada kata Allah disana Silahkan Ya kalau tertulis demikian Ini kan dicetak ulang Bukan diterjemahkan lagi Berarti Penterjemah Sudah dari dulu Sudah lama Ini kan dicetak lagi Jadi berarti Berarti penerjemah yang di LAI Ini ikut-ikut apa itu Ikut-ikut meninggal gitu Kan kalau sudah diterjemahkan Ya Kalau memang tidak ada perubahan Mereka cetak lagi Cuman saya minta kejujurannya Karena disini Pasti original testnya itu Teos pak Kalau menurut pak Chris Teos itu pak Bahasa apa pak Katanya tadi bahasa Yunani Yunani Original test Bible pak Chris Yunani atau Arab Yunani Ibrani Khusus PB pak Khusus PB pak Ya khusus PB ya Gak tahu saya Udah kita tinggal baca Masa pendeta Maaf ya pak ya Masa sekelas pendeta pak Chris Gak ngerti original test PB Saya hanya Saya bukan pendeta Saya cuma suka-suka baca alkitab Al-Quran juga Gak bisa baca Gak bisa baca Al-Quran dulu pak Kalau original test PB itu pak Yunani pak Oke ini translitenya pak Ini Tios pak Ini Tios Kalau diterjemahkan kembali Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia Tuhan pak Kenapa menjadi Allah pak Itu masalahnya Ya mau tanya-tanya Tanya Apa lembaga alkitab Indonesia Kenapa dibikin alat Tanya mereka Saya tanya anda apakah Kalau menurut saya pak Ini terjemahan yang sangat keliru Setuju pak Ya setuju saya juga Tidak suka Kalau pakai Kalau begitu kita ganti Kalau begitu sepakat Kita ganti Kata Tios disini Oke Coba ya Coba ya Tios anda kan Yesus ya pak Tuhan anda Yesus ya pak Ya Bisa gak Allah ini diganti Menjadi Yesus pak disini Ini nih pak Selingkari pak Bisa gak diganti Yesus disini pak Tidak bisa Yesus Gak Beda dengan Tios Terus Ini ada kata Allah pak Sebijaknya Sejujurnya itu diganti Menjadi apa pak Menurut pak Chris Ya kalau Tios itu Sama artinya Dengan pencipta itu Berarti ya Tios ya Bapak di surga Saja Oke diganti bapak ya Oke diganti bapak Saya baca ya pak Diganti bapak aja Karena Saya baca Saya ganti bapak ya Sini Karena yang bodoh Dari bapak Lebih bijak Daripada manusia Dan yang Dan yang lemah Dari bapak Lebih kuat Daripada manusia Kalau ini Sudah diganti Begini pak Silahkan saja Kami muslim Tidak akan mencampurinya Tapi kalau sepanjang Masih ada Kata Allah disini pak Kami harus meluruskan Ini penistaan Mengatakan Sembahan umat islam itu bodoh Ini menista sekali Terjemahan ini pak Tapi kalau anda Ganti Allah itu menjadi bapak It's okay No problem Itu intern anda Setuju pak Setuju pak Ya setuju Tapi Gimana cara Setuju Di seluruh Indonesia ini Masih pakai Caranya Caranya adalah Silahkan sadar Person per person Orang per orang Kalau bapak Chris sudah setuju Kayak begini Berarti kita Tidak ada perdebatan Soal ini Kalau memang LBI Tidak mau menggantinya Yang penting Pemakainya itu Bisa sadar Bahwa anda Dibodohi oleh Terjemahan Mestinya Anda sebagai user Pemakai Mestinya Anda lah yang Sebagai pemakai Anda udah tahu Bahwa yang anda Pakai itu salah Ya mestinya Anda claim Ke pabriknya Kan gitu pak Baik bijaknya Setuju pak Ya setuju Tapi kan Saya gak tahu Prosedurnya Alamatnya Elali Dia gak tahu Ada di Salimba Raya pak Salimba Raya Jakarta Pusat Jalan Keramat Raya Di Salimba Keramat Raya Jakarta Pusat pak Kalau bapak Saya anterin Saya anterin pak Ya untuk merubah Itu ya Mesti diundang Seluruh Denominasi gereja Untuk berunding Ya itu urusan Itu urusan Lintar Bapak Yang kelipatkan kami Ya saya kan Gak ada Ini apa namanya Bukan Bukan Renang saya Untuk Cuma kita bisa Cuma bisa usulkan Kalau bisa diganti aja Kata Allah Daripada jadi Persoalan nasional Ya sudah Kita ganti aja Memang harusnya diganti pak Silahkan Jul Pak Jep Jul Ipli TV Silahkan dulu Congor saya panas Saya mau minum Ijin Ya silahkan 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 Saya Saya membuktikan ya Bahwasannya Teman-teman Kristen Tidak konsisten Dengan imannya Memang ternyata Kalau saya buka Ijin Bang Nanti Kalau kita buka Kita bedah ya Kita bedah ya Ijin Nah Saya buka data Dari Bibel versi PL ya PL punya orang Yahudi Sudah saya siapkan ini Ternyata memang disini Kata Allah mereka itu ya Mereka mengimanti Allah itu Sangat kudus Sehingga bukan Bukan tulisan dia Khusus dia Ini ketika kita terjemahkan Ternyata ini artinya Yehua Yehawihah Saya terjemahkan aja ya Mana nih Udah Bapak yang ambil ya Tapi ini sudah saya terjemahkan Ini Aduh Oh ya Semuanya ya Semuanya Translate Inggris Jadi artinya Saya 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 Dapati ini Sebenarnya adalah Yehua ya Saya artikan ini Saya bisa sambil ya Kita translate lagi Ini sangat sakral bagi mereka Translate Ibrani ya Ibrani Ibrani Artinya Nah ini dia Jehubah Jehua Saya ambil tadi Datanya Jehua Artinya proper name Beda ya Dengan Dengan Di kitab Yang mereka translate ke bahasa Indonesia Ini tadi Saya ambil dari Ini ulangan ya Ulangan 20 Ulangan 20 Ayat 1 Ayat 7 Nah disini Ulangan 7 kan dikatakan Disini ya Jangan menyebut Nama Tuhan Allahmu Ternyata ini Proper name Nama Yehua tadi Dengan sembarangan Sebab Tuhan akan memandang Bersalah Bersalah orang yang menyebut Namanya dengan sembarangan Ternyata tadi ini Saya sama Samakan datanya Ini dia juga Ini San Hendrin ya Saya pariah Ini Yehua Jadi ada Setelah gagot Tuhan Baru Tuhan Yehua Jadi Jeninem Dan ini proper name Jadi selamanya Yang dikatakan Allah itu Ini berbeda Jelas ini Teman-teman Artinya Kata Allah Di bibir anda Yang anda buat itu Adalah Sebenarnya Proper name Bukan jenitem Yang selamanya Kalian katakan adalah Sebutan Atau apa Atau Jenitem Jadi teman-teman Kristen melakukan penipuan Dalam bernarasi Ya Ternyata Kata Itu Allah itu adalah Proper name Ya Bukan jenitem Gitu Nah Saya tertarik juga Dengan ini ya Dengan Yohani Satu satu Bang Suara apa itu Di belakang bunyi-bunyi Noise bang Oh noise bang Ada suara lain Dimin dulu yang satu Gak ada bang Gak ada Bukan saya Coba Oke lanjut Ini Ini bang Kristi Walujan Kalau kita berda juga Jones satu Saya ulang lagi ya Kalau kita ambil strong number-nya Di bawah Jones satu Allahnya juga ya Allah ini Kalau kita ambil Kata Allahnya disini Ini ya Allah ya 23 2316 Ya Ketika di klik Ini adalah Teos Ternyata Teos Kenapa muncul Jadi Allah Nah Kenapa Saya buktikan ini Teos Ini adalah dewa Ketika saya baca Di kisah Parasul 14 11 Ketika Paulus Dikatakan Dewa Hermes Saya ketik Saya klik Kata dewanya Sama ya Strong number-nya Saya buat ke bawah ya Dewa ya Sama strong number-nya Dewa juga Nih Teos Jadi luar biasa Teman-teman Kristen Mengambil Kata-kata Allah disitu Yang sangat peliru Bagaimana mungkin Allah jadi dewa Bang Kristian Dan teman-teman Kristen Yang mendengarkan Jadi yang jelas Intinya adalah Kata-kata Allah Di perjalanan lama Itu Yehua Kenapa teman-teman Kristen Memakai kata-kata Allah Seharusnya Kalau memang Kauan-kauan Kristen Pede Kata-kata Itu harusnya tetap Yehua Karena nama itu Itu nama Sebenarnya Pernem Bukan jerit nehem Seharusnya kalian Pakai kata Yehua juga Kalau kalian katakan Tuhan Kristen Dengan Yahudi itu sama Ternyata Kalau kalian pakai Kata-kata lain Seluar Keluar kata-kata Yehua Atau Yehweh Atau apapun itu Berarti kalian itu Tidak sama Tuhan Dengan Tuhan Yahudi Yang selama ini Klaim sama Ternyata beda Di sana Di sana jelas ya Di sini Sekali lagi Saya buktikan ya Di sini Sangat dikuduskan Yang lain Tulisan bahasa Inggris Ini cuma Sangat dikuduskan Ketika saya Translate Ternyata Artinya Dari bahasa Ibrani Adalah Yehua Yehweh Itu aja Bang Andi Dari saya Terima kasih Dulu berdua Pak Aku lagi makan Dulu berdua Ya Silahkan Ya Barangkali kan Waktu Penterjemahan Orang Orang yang Menterjemahkan Menanyakan Kan Islam Lebih dulu Ada di Indonesia Jadi bisa Bisa saja Ini asumsi saja Bisa saja Mereka nanya Kalau kita Terjemahkan Teos Atau Yahweh Ini Ke bahasa Indonesia Orang Indonesia Pakai Tuhan itu Apa Ya Kalau ada orang Yang menjawab Oh disini Tuhan itu Allah Ya kan Muslim Lebih banyak Di Indonesia Yang Lebih dulu Ada Yang bisa jadi Acuannya Dari situ Nanya ke Orang Orang Indonesia Ya kalau Dia Muslim Di Indonesia Pakai kata Apa Untuk Yang disembah Itu yang Maha tinggi Ya bisa Jadikan demikian Kita gak tahu Awalnya Diterjemahkan Alkitab Ke bahasa Indonesia Kan Ya kita Kalau ke Lali Pasti ada Sejarahnya Awal mula Penterjemahan Barangkali Nanya-nanya Orang Di sekitar Yang disebut Tuhan itu Tuhan itu Apa Begini Pak Bapak kan Teman-teman Kristian Selama Ini kan Mengklaim Tuhan kami Sama Dengan Tuhan Yahudi Sementara Saya buka Datanya San Hendrin Itu Tuhan mereka Ketika Saya terjemahkan Artinya Bahkan Itu Sangat Kudus Satu Kedua Penempatannya Salah Pak Ketika Bapak Teman-teman Kristian Merujuk Kata Allah Itu Kepada Yesus Sementara Di Islam Itu Allah Maha Kudus Juga Tidak Beda Itu Esah Jadi Salah Penempatan Pak Dua Poin Yang Salah Pertama Teman-teman Kristian Mengatakan Tuhan Kami Sama Dengan Yahudi Faktanya Bapak Pakai Kata-kata Allah Makanya Teman-teman Kristian Eropa Menyebut Kristian Indonesia Dan Malaysia Itu adalah Bidat Itu fakta Pak Karena Ada Kata-kata Allah Dan Kata-kata Lain Itu tadi Pak Kalau memang Tuhan Kristian Dengan Israel Atau Yahudi Itu Sama Kenapa Tidak Pakai Namanya Sama Karena Nama Dimanapun Tetap Sama Pak Sama Kayak Islam Nama Allah Tetap Sama Di Seluruh Dunia Itu Persoalan Pak Ya Jadi Persoalan Nama Jadi Salah Kalau Kata Allah Dikatakan Digunakan Untuk Nama Yesus Ya Kalau Bagi Saya Kalau Yahweh Aja Tidak Masalah Kita pakai Tapi Ini Alkitab Sudah Diterjemahkan Sudah Ratusan Tahun Mungkin Atau Puluhan Tahun Sudah Kayak Kita Mau Bongkar Monas Itu Namanya Jadi Gimana Saya Bukan Punya Wawenang Untuk Mengusulkan Siapa Yang Akan Mempertemukan Pendeta Pendeta Dari Berbagai Denominasi Gereja Urusan LAI Jadi Kalau Ada Keberatan Gunakan Itu Bagi Saya Kalau Anda Merasa Bahwa Salah Alkitab Menggunakan Allah Bisa 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 Dari Kalian Ini Yang Dari Bapak Bapak Ini Yang Minta El Coba Tolong Robah Kitab Kamu Karena Menggunakan Kata Allah Tidak Tepat Menggunakan Yesus Itu Allah Tidak Tepat Yaudah Dari Bapak Bapak Yang Mengusulkan Mungkin Bisa Dijawab Saya Bukan Pendeta Jadi Tidak Mungkin Saya Mengusulkan Itu Kan Pendeta Pendeta Di Indonesia Itu Terima Saya bukan ahli bahasa Kalau saya mengerti bahasa seperti Anda Ya pasti saya akan keelain Pak kok ini diartikan Kan tadi udah diajarin pak Ini lho pak Teos pak Terjemahannya Teos Yunaninya Teos Cuma satu kata Yunaninya Teos Diterjemahin ke Indonesia ya Tuhan Kenapa menjadi Allah pak Satu kata doa gak perlu belajar ke Tiongkok pak Cukup belajar disini Ya inilah Itu ya Itu lho silahkan Lanjut Tadi pak Belum jawab pak Ada dua poin yang saya Jelaskan pak ya pertama Selama ini teman-teman Kristen mengklaim Tuhan kami sama dengan Yahudi Faktanya Di bibel milik Yahudi Sendiri yang saya buka dari Separia Perjalanan lama itu Yang bapak pek Yang di teman-teman Kristen juga Ternyata Tuhannya beda Namanya pak Yehua Itu satu poin Yang gak bapak jawab Kenapa bapak pakai kata lain Bahkan juga Kristen Kristen di Eropa juga Menyebut Kristen Indonesia Dan Malaysia itu bidat Karena ada kata Allahnya beda Kata Tuhannya beda Nama Tuhannya Satu Kedua Di perjalanan baru Nama Tuhan yang beda lagi Yang pertama tadi jelas ya Tuhan Kristen dengan Dengan Yahudi Ternyata beda Karena namanya beda Mereka menyebut Yehua Yeha Tetapi teman-teman Kristen Membuatkan Namanya jadi Allah Dan sebenarnya Kata Allah di bibel Itu berarti pepernem Jelas ya Karena disini pepernem pak Sehabis kata Jernik namen God Muncul namanya Nama Yehua God Yehua Jelas itu Sebenarnya pepernem Kata Allah itu Di bibel versi Fatikan Eh sorry Versi PL yang saya Buka Jadi faktanya Al Pepernem Bukan jernik nam Eh bukan Iya bukan jernik nam Selamanya yang diklaim Teman-teman itu sebutan Ternyata Nama Satu Kedua Di PB Kata Tuhan itu Teos Bukan Allah juga Jadi ada dua nama Sesembahan Teman-teman Kristen Seharus ada Yehua Di PL nya Yang di Perjalanan Baru Ada Teos Ada dua nama berbeda Tuhannya Bagaimana ini Teman-teman Kristen Sepertinya tidak konsisten Dengan Keimanannya Terima kasih Ya iya Kalau Apa namanya Kalau memang Yahweh itu dengan Allah beda Ya memang Bagi saya Enggak pakai Kalau kita pakai Yahweh Enggak usah pakai Allah Kan Tuhan nya Adam Tuhan nya Musa Tuhan nya Nuh Tuhan nya Jesus Tuhan nya Nabi Nabi Katanya Satu Tetapi ketika Ketemu Perbedaan Penyebutan Kata Allah Dan Yahweh Ini Gimana ya Kalau memang Dicipahkan Allah Dari Alkitab Ya kalau kita pakai Yahweh Kita akan menganggap Bahwa jangan Sebut Allah Itu bukannya Tuhan nya Adam Bukannya Tuhan Manusia Bukannya Tuhan nya Nuh Bukannya Tuhan nya Yesus Kita ganti Yahweh aja Kalau Allah bukan Tuhan Ya kalau Pak Chris Enggak mau pakai Kata Allah lagi Singkirkan Bible Di hadapan anda itu Terjemahan L.A.I Singkirkan Pak Cari terjemahan Yang benar Itu aja Kok repot Lanjut Saya mau singkirkan Udah Kalau saya baca Sendiri Ya Saya Yang tulisan Allah Saya akan baca Yahweh Kalau saya baca Sendiri Ya Gak apa-apa Nanti Saya belum punya Waktu Untuk ngirim-ngirim Ke Elali Kenapa Tidak dirubah aja Ini Allah menjadi Yahweh Udah Bahas Selain aja Selain Allah ini Masih monitor Ya Masih Silahkan Lanjutin dulu Aku lagi fokus dulu Baca WA Sebentar Bang Suma Bisa masuk Bang Suma Ya Lanjut dulu Bang Jadi jelas ya Kata Mekan yang besar Kepalanya dulu Bang Lanjut Lanjut Ada telpon dari Pak Jokowi Jadi teman-teman Kristian Selama ini Menurut saya Melakukan Kebohongan besar Kata-kata Allah itu Sebenarnya Proper name Yang dikatakan Sebutan Karena Sudah terbuka Datanya Sebenarnya Baik di perjalanan lama Maupun di perjalanan baru Jelas itu proper name Kenapa Ketika kita Membuka Data Sample Matius 4 Ayat 10 Sembahlah Tuhan Allahmu Gak mungkin Dua-dua itu Jenenik name Pasti Salah satunya Proper name Gak mungkin Dua-dua Sebutan Pasti Satunya Adalah Tetap Nama Jadi selama ini Teman-teman Kristian Melakukan Kebohong besar Menyebut Nama Allah Itu adalah Sebutan Atau Jenenik name Pembohong besar Menurut saya Pak Kristian Wahujan Nah Persalahan kedua Kenapa Nama Tuhan Anda Di perjalanan lama Dengan di perjalanan baru Berbeda Yang di perjalanan lama Yehua Anda tidak pakai Di perjalanan baru Teos Ataupun God Ataupun Apa namanya Anda Kenapa berbeda Silahkan Pak Ya Itu kan mereka yang terjemahkan Ini kita tidak tahu Kita bukan ahli bahasa Tapi saya Pertanyaan ya Di benak Di hati saya ya Ketika kata Allah Dikeluarkan dari Alkitab Nah berarti Saya pribadi Akan menganggap Allah itu bukan Pencipta langit dan bumi Allah itu bukan Tuhannya Adam Bukan Tuhannya Nuh Bukan Tuhannya Yesus Bukan Tuhannya Yaakub Bukan Tuhannya Abraham Kalau dikeluarkan dari Alkitab Nah itu Saya kan berpikir begini Wah Kalau saya sih Senang-senang aja Kok Nama Tuhan kami Digunakan oleh Mereka ya Yang Kristen Nah Kalau saya sih Enjoy aja Biar aja dipakai Nama Allah Tapi kalau dikeluarkan Kata Allah Dari Dari Alkitab Nah Orang Kristen Juga akan menganggap Oh Allah itu Bukan pencipta Lagi dan bumi Bukan yang Bertemu dengan Musa Bukan dengan Abraham Bukan dengan Sadrak Mesak Abidnego Bukan dengan Nabi-Nabi Jadi itu akan jadi Kesannya seperti itu Pak Kalau Allah itu Dikeluarkan dari Alkitab Nah dengan sendirinya Seseh dengan Islam Ini ya Akan menganggap Bahwa Tuhan kami Lain Tuhan mereka lain Karena mereka Allah bukan Tuhan kami Yahweh Bukan Tuhannya Adam dan Hawa Mau gak Seperti itu Kalau Kalau Allah Dikatakan Bukan pencipta Adam dan Hawa Mau gak Allah Bukan pencipta Adam dan Hawa Jadi Bagaimana Ya Kalau saya Pelajari Berapa data Di Bible Berapa ayat Sebenarnya Tuhan pencipta Itu Adalah Yang maha tinggi Sama dengan Konsep yang saya Pelajari di Islam Saya juga mantan Kristen Saya mantan protestan Jadi Kalau saya baca Di Masmur 97 Ternyata Tuhan Konsepnya sama Yang maha tinggi Saya bacakan Masmur 97 Ayat 9 Sebab Engkau lah Ya Tuhan Yang maha tinggi Di atas seluruh bumi Engkau sangat Dibunyakan Di atas segala Tuhan Konsepnya adalah Yang maha tinggi Saya 57 15 Demikian Yang maha dia Sebab beginilah firman Yang maha tinggi Dan yang maha mulia Yang bismayam Untuk selamanya Dan yang maha kudus Selamanya Kudus pak Ini pas Penempatan Ayatnya Tuhan itu Konsepnya adalah Sesungguhnya adalah Jat yang maha tinggi Yang maha tinggi Yang maha kudus Yang maha mulia Saya 56 Demikian Yang maha kudus Lukas juga Di perjemahan juga Saya baca begini Lukas 1.35 Jawab Malaikat itu kepadanya Roh kudus Akan turun Di atasmu Dan kuasa Ini kata Allah Dan kuasa Allah Yang maha tinggi Nah ini ada Benar nih Yang maha tinggi Ketika diselamatkan Kepada Allah Yang maha tinggi Pada Yesus Ini tidak Dia berbentur Pak Jelas bertabrakan Dimana Yang maha tinggi Yesus Sementara Dia tidak berusia Berbuat apa-apa Ya Yonah 5.30.31 Dia mati Dia Haus Dia lapar Dia menangis Dia dilahirkan Dikandung Dilahirkan Disusui Bahkan Dia ditangkap Jadi dimana Mah tinggi Maha kudus Mah suci Yesus Jadi ketika Kata Allah Ini diselamatkan Kepada Yesus Jelas menamprak Akal sehat Pak Jadi begini Pak Di Alkitab Mengatakan Allah maha tinggi Maha tahu Maha kuasa Maha segala-galanya Itu ditulis Allah Nah ketika Kami ganti Yahweh Bagaimana Perasaan Bapak Kalau Bapak tidak perlu Membaca Alkitab Karena Sudah diganti Yahweh Yahweh beda Dengan Allah Itu problem Kemudian hari Kalau kata Allah Dikeluarkan dari Alkitab Ya Baik orang Islam Maupun orang Kristen Ya Memang akan Membaca Memilu Oh Tuhannya orang Kristen Yahweh Tuhan kita Allah Sementara di Alkitab Yang kalian suka Baca-baca Ya Sebenarnya Di Alkitab Meninggikan Allah itu Ya Mengagungkan Allah Tetapi ketika Diganti Yahweh Ya Allah itu Tidak bisa digunakan lagi Nah Ini jadi problem Artinya Mbak Kris Berarti Mbak Kris mengakui ya Bahwa Allah Di Tuhan kami Tuhan nyaman Islam Itu adalah Yang menciptakan Langit dan bumi Jawab Pak Kris Iya Kalau Kalau Disamakannya Allah kita Allah Muslim dan Kristen Sama Ya berarti Allah itu adalah Pencipta Langit dan Bumi Kan Kita Kalau kita Sepakat Allah itu Allah Allahnya Kristen Allahnya Islam Itu satu Allahnya Adam satu Allahnya Musa satu Kalau kita Sepakat Ya berarti Jangan dicopot dong Kata Allah dari Alkitab Tapi Kalau Anda Mau Memaksa Untuk kami Keluarkan Kata Allah Ya Kesannya Akan jadi berbeda Berarti Yahweh ya Yang orang Tuhannya orang Kristen Yang Menciptakan Langit dan Bumi Tuhannya orang Kristen Yang Bertemu Musa Itu kan Nah berarti Allah bukan Kita akan menganggap Allah tidak Tidak pernah Ketemu Musa Itu Pemikiran Kita Kedepan Nanti Efeknya Apabila Kata Allah Dikeluarkan Dari Alkitab Kalau buat saya Tidak apa-apa Dikeluarkan Masalah Tapi Tapi Nanti Efek ke depan Nanti Bisa jadi Orang Percaya Di Alkitab Yang benar Ya Tanpa Problem Pak Chris Problem Silahkan Pak Kata Sesuai dengan Originiteks Mau Yahweh Mau Apapun Yang penting Jangan Muncul Kata Allah Karena Kata Allah Itu milik Islam Oke Itu milik Islam Ya Memang Kami akan Menganggap Allah Itu bukan Pencipta Langit dan Bumi Allah Itu bukan Tuhannya Adam Allah Itu bukan Yesus Kalau Dikeluarkan Dari Alkitab Itu Masalahnya Kedepan Nanti Dan Orang Akan Memilih Kita ikut Tuhannya Orang Kristen Yahweh Atau Tuhannya Orang Muslim Allah Nah Itu akan Jadi Bingung Orang Memilih Tuhan Yang Benar Yang mana Allah Atau Yahweh Nah Orang Orang Yang suka Baca Alkitab Ya Nanti Kesannya Oh Allah Beda Ini Di Alkitab Yahweh Itu yang Benar Yisus Yisus Bukan Allah Itu Akan Problem Kedepan Demikian Kalau Allah Dikeluarkan Dari Alkitab Ya Kalau Buat Saya Setuju Setuju Aja Dikeluarkan Terserah Kalau Orang Akan Menganggap Bahwa Bukan Allah Yang Ciptakan Adam Ya Orang Akan Anggap Demikian Jadi Berpikir Panjang Untuk Hal Ini Kecuali Anda Keberatan Karena Allah Itu Disebutkan Punya Anak Nah Itu Kalau Kalian Keberatan Setau Kami Memang Yesus Itu Adalah Anak Yahweh Jadi Kalau Kami Tidak Menyebutkan Yesus Anak Allah Karena Anda Keberatan Allah Itu Tidak Beranak Dan Tidak Memperanakan Jadi Tidak Benar Tidak Tepat Juga Kalau Kami Gunakan Allah Di Alkitab Karena Setau Kami Allah Itu Mengaruniakan Anak Yang Tunggal Sementara Al-Quran Mengatakan Allah Tidak Beranak Dan Tidak Diperanakan Jadi Memang Agak Kontras Ya Tidak Tepat Kata Allah Itu Kami Gunakan Kalau Memang Kalian Keberatan Kok Tuhan Kau Punya Anak Anak Keberatan Tidak Perlulah Kami Memendang Allah Itu Tuhannya Yesus Itu Resikonya Kalau Kata Allah Dikeluarkan Dari Alkitab Jadi Dicamkan Baik Baik Kalau Kami Dianggap Menggunakan Salah Allah Yang Punya Anak Itu Salah Berarti Kami Menista Kata Alanya Orang Islam Kalau Memang Kami Dianggap Menista Gak Apa-apa Dikeluarkan Kata Allah Dari Alkitab Tapi Janganlah Baca Baca Alkitab Karena Di Sini Tidak Ada Alkitab Hanya Yahweh Tidak Usahlah Kalian Baca Alkitab Bahas Alkitab Kalau Kami Yakin Yesus Itu Tuhan Itu Urusan Kristen Gak Usah Kalian Sibuk Dengan Orang Tuhan Orang Kristen Mengatakan Orang Kristen Itu Agama Pagan Itu Urusan Orang Kristen Karena Itu Kitab Kami Entah Salah Penter Dimakan Atau Apa Urusan Orang Kristen Itu Pak Jadi Gini Pak Persoalannya Nama Kata Allah Itu Disematkan Pada Yesus Sementara Yesus Diislamikan Nabi Pak Itu Persoalannya Dan Menurut saya Li bagus Dikuarkan Kalau saya pribadi Ditanya Li bagus Sesuai Dengan Originatex Di PL Disebutkan Nama Tuhan Itu Yihua Itu Nama Proper 6 Yihua Tadi Saya Sudah Buka Data Yihua Kenapa Teman Kristen Mengaktikannya Allah Ini Sementara Orang Iya Salah Tadi Sudah Saya Katakan Saya Akui Saya Ikuti Aja Rezak Teknya Makanya Itu Saya Akui Saya Setuju Kalau Dikeluarkan Tapi Saya Katakan Resiko Kedepannya Anda Ini Menyelidiki Kedua Kitab Al-Quran Maupun Al-Kitab Tetapi Ketika Kata Allah Dikeluarkan Dari Al-Kitab Apa Gunanya Kalian Baca Al-Kitab Selangkan Tuhan Kalian Dengan Tuhan Kami Beda Kami Yahweh Kalian Allah Tidak Ketika Al-Kitab Anda Terbebas Dari Bahasa Al-Quran Misalnya Kata Allah Sudah Tidak Ada Kemudian Kata Nabi Tidak Ada Kata Firman Tidak Ada Anda Pakai Logos Kemudian Kata Rasul Tidak Ada Kami Tidak Akan Membahas Ini Lagi Betul Iya Yang Dipermasalahkan Sekarang Allah Itu Kalau Di Dalam Al-Quran Itu Yang Kemudian Dicomot Ditempel Di Bibel Itu Tidak Pernah Beranak Atau Diperanakan Tidak Allah Tidak Butuh Seperti Itu Begitu Kalau Kalau Di Dalam Masalahnya Allah Yang Kemudian Ditempel Di Bibel Itu Disewengkan Yang Aslinya Itu Proper Name Nama Sembahan Itu Kemudian Dijadikan Sebagai Nama Gelar Ini Yang Kemudian Membuat Kita Berdiskusi Sepanjang Waktu Itu Tidak Ada Titik Temunya Begitu Pak Chris Iya Memang Titik Temunya Tadi Kan Saya Katakan Kalian Suka Baca Alkitab Nah Ketika Anda Baca Alkitab Ternyata Kata Allah Salah Digunakan Nah Sedangkan Di Alkitab Meninggikan Nama Allah Mengakui Allah Mencipta Langit Dan Bumi Menciptakan Arandam Hawa Allah Ketemu Musa Memberikan Sepuluh Perintah Allah Nah Kalian Kan Sudah Baca Di Alkitab Kita Ini Meninggikan Allah Tetapi Kalian Keberatan Keberatan Karena Dikatakan Allah Itu Punya Anak Jadi Seandainya Kalian Tidak Setuju Itu Ya Tidak Apa-apa Kita Keluarkan Dari Alkitab Tetapi Kami Akan Menyebut Yahweh Itulah Yang Menciptakan Lagi Dan Bumi Dan Segala Isinya Yahweh Itulah Yang Ketemu Adam Memberikan Sepuluh Perintah Tetapi Kan Al-Quran Juga Dikatakan Jika Kamu Tidak Menegahkan Ajaran Ajaran Injil Ajaran Ajaran Torat Injil Dan Firman Tuhan Maka Kamu Dipandang Tidak Beragama Nah Bagaimana Dari Mana Kita Temui Injil Dari Mana Kita Temui Torat Kalau Bukan Dalam Babel Tentang Sejarah Tulisan Tulisan Musa Ada Di Babel Nah Kalau Kita Tidak Menegahkan Ajaran Ajaran Torat Dan Injil Dan Firman Allah Itu Kan Al-Quran Dikatakan Jadi Saya Juga Bingung Ya Bingung Memahami Ketika Saya Baca Al-Quran Kok Ada Sebenarnya Ada Kesamaan Riwayat Perbedaan Riwayat Ada Diakui Ada Nabi Adam Nabi Daud Nabi Muhammad Nabi Nabi Lain Banyak Nabi Di Al-Quran Tetapi Ada Kesamaan Nama Ya Tetapi Meriwayat Jadi Persoalannya Begitu Ya Seperti Juga Yesus Lahir Mati Dan Bangkit Diterangkan Di Al-Quran Beda Dengan Al-Kitab Nah Sementara Ada Kalimat Mengatakan Ikutilah Dia Jalan Yang Lurus Ditulis Disitu Isa Antara Sama Isa Saya Tidak Tahu Jadi Iman Al-Quran Sendiri Ada Kesamaan Tentang Banyak Hal Tentang Bukan Bukan Situ Poin 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 Ya Kristen Tidak Konsisten Dalam Menyebut Nama Tuhannya Karena Kristen Kan Mengambil Kitab PL Ditempelkan Ke PB Disatukan Kenapa Ada Dua Nama Yang Berbeda Di PL Itu Nama Tuhannya Yehua Kenapa Dirubah Karena Allah Di PB Juga Nama Tuhannya Teos Kenapa Dirubah Jadi Allah Sementara Teos Dengan Yehua Yehua Sudah Berbeda Jauh Pak Gitu Nah No problem Menurut saya Pribadi Silahkan Kembalikan Kepada Origini Tekstnya Mau Berbeda Dengan Allah Versi Islam Silahkan Itu Itu Poin Bukan Mau Sama Isa Silahkan Aja Pak Dalam Versi Iman Masing Masing Gitu Itu Kode Saya Iya Setiap Usulan Sibai Kalau Kita Diusulkan Kalau Boleh Orang Kristian Tidak Usah Pakai Nama Allah Buat Saya Iyaya Jangan Masalah Tapi Orang Lain Saya Bukan Seorang Diri Kristen Banyak Gereja Banyak Segeri Saya Yakin Pak Kalau Kata Kata Allah Itu Tidak Dipakai Lagi Dan Kata Kata Lagi Tidak Ada Pedebatan Lagi Pak Tidak Maaf Sebelumnya Saya Motong Ya Dari Mana Pak Saya Mewakili Keduanya Aja Daya Kenapa Di Indonesia Ini Hanya Kata Allah Aja Atau Allah Itu Diperdebatkan Kenapa Kristen Di Arab Saudi Atau Di Daerah Timur Tengah Sana Tidak Memperdebatkan Penyebutan Kata Allah Ini Oke Saya Jawab Saya Jawab Ya Kristen Arab Kristen Arab Itu Dia Punya Kitab Bukan Bible Tapi Dia Kitab Belum Kedas Dia Itu Menyebut Allah Itu Adalah Nama Sang Pencipta Kalau Di Indonesia Itu Allah Itu Bukan Nama Tapi Gelar Itu Perbedaannya Dan Kami Juga Ini Enggak Mengurusi Di Sana Jadi Enggak Usah Membelokkan Membenturkan Kristen Arab Dengan Orang Arab Lebih Baik Kita Selesaikan Di Interen Kita Karena Kita Ini Bangsa Indonesia Di bawah Naungan Merah Putih Toleransi Antara Umat Beragama Jadi Lebih Baik Konsentrasi Kepada Terjemahan Lembaga Bible Indonesia Itu Yang Anda Sebagai Pemakainya Sekiranya Kalau Anda Mau Berpikir Dan Berpikir Jernih Dan Jujur Saya Gak Usah Melebar Ke Negara Orang Di Bible Anda Itu Original Tes Itu Adalah Yunani Yunani Itu Diterjemahkan Aduh Ini Anak Di Bible Anda Itu Berbahasa Yunani Diterjemahkan Ke Bahasa Indonesia Bukan Diterjemahkan Ke Bahasa Arab Jadi Enggak Urus Enggak Usah Urus Arab Kita Ambil Cek Satu Yang Tadi Dibahas Dari Awal Itu Di Bible Anda Itu Ada Kata Teos Menurut Anda Udah Bener Enggak Teos Itu Diterjemahkan Kebahasa Indonesia Menjadi Allah Bener Atau Salah Menurut Anda Silahkan Tanggapi Ya Itu Memang Diterjemahkan Allah Ya Jadi Kalau Memang Teos Itu Memang Harus Digunakan Ya gunakan Kata Teos Saya Juga Enggak Mempermasalahan Itu Cuma Kata Allah Itu Disebut Dengan Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Pencipta Alam Tapi Kalau Memang Terjemahkan Teos Itu Menjadi Allah Ya Enggak Jadi Masalah Sebenarnya Terjemahkan Langsung Teos Tanpa Allah Artinya Gini Tanpa Dianggap Serapan Pun Enggak Menurunkan Derajat Ketuhanan Teos Justru Itu Bang Kami Ini Ingin Supaya Kristen Di Indonesia Ini Mempunyai Jati Diri Ciri Khastor Sendiri Jangan Keislam Islaman Itu Aja Kenapa Di Berbagai Tempat Penggunaan Kata Allah Itu Penistaan Yang Amat Sangat Tadi Barusan Kita Bahas 1 Korintus 1 25 Disitu Allah Dibilangin Bodoh Padahal Original Tesnya Teos Kenapa Disitu Gak Diganti Menjadi Yesus Saja Udah Mau Siapa Kek Lu Bilangin Bodoh Ya Jangan Sembahan Kami Lu Bilangin Bodoh Ini Penistaan Yang Amat Sangat Saya Baca 1 Korintus 1 25 Karena Yang Bodoh Dari Allah Jadi Sumber Kebodohan Menurut 1 Korintus Dari Allah Kebodohan Dari Teos Ganti Aja Teos Itu Menjadi Nama Siapa Ke Supaya Gak Ada Urusan Gitu Nah Interjemahan Inilah Yang Akrobat Akrobat Sebenarnya Tujuannya Apa Kalau Enggak Menista Kalau Enggak Bisionaris Gitu Jadi Kalau Bisa Dipelajari Dulu Baik Baik Kok Bisa Lai Kok Anda Yang Maka Mestinya Enggak Bahagia Dong Maka Itu Kalau Tidak Bahagia Memak Itu Jangan Kami Yang Protes Cukup Kami Edukasi Disini Satu Persatu Itu Kira Kira Abangnya Jadi Saya Beri Apresiasi Kepada Abang Kalau Memang Sudah Menganggap Penggunaan Kata Allah Di Terjemahan Itu Ya Bukan Pada Tempatnya Sebaiknya Kembalikan Saja Kalau Gensi Memakai Bahasa Indonesia Ya Pakai Teos Saja Udah Biar Jelas Oh Tuhannya Atau Teosnya Kristen Jangan Lagi Mempergunakan Allah 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 Ini Penistaan Allah Itu Tidak Punya Anak Kira 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 Bang Silahkan Ditanggapi Pak Andi Boleh Tanya Saya Mengenai Kata Bodoh Apa Memang Dari Original Tekstnya Itu Di Aslinya Memang Pengertian Bodoh Atau Bisa Jadi Salah Terjemahkan Kata Bodoh Mungkin Bagian Terendah Dari Allah Itu Adalah Yang Terpinter Di Manusia Tapi Diterjemahkan Bodoh Barangkali Ada Arti Lain Apa Memang Bodoh Arti Dari Bahasa Aslinya Itu Saya Kurang Paham Yang Jelas Saya Tidak Mencampur Itu Yang Jelas Mau Pake Bodoh Mau Pake Apa Hilangkan Kata Allah Disitu Itu Itu Intinya Bagian Yang Serendah Dari Alam Misalnya Di Kakinya Dari Teos Jangan Dari Allah Lagi Dari Teos Gitu Dari Teos Misalnya Bagian Terendah Dari Teos Kaki Nah Kita Manusia Punya Kepala Nah Bersentuhan Pun Kaki Dengan Kepala Masih Kakinya Ala Lebih Tinggi Daripada Kepala Kita Nah Jadi Saya Pemahaman Bukan Bermaksud Mengatakan Teos Itu Bodoh Teos Itu Kan Maha Penguat Pencipta Maha Tau Tidak Mungkin Dia Bodoh Ya Saya Mungkin Kata Bodoh Ini Yang Saya Ingin Tau Barangkali Salah Terjemahkan Mungkin Bagian Terendah Atau Apa Dari Allah Tapi Terjemahkan Bodoh Saya Tidak Paham Bahasa Yunani Silahkan Saja Lah Bang Ya Mau Dia Seperti Apa Yang Jelas Mau Anda Ganti Menjadi Pinter Mau Anda Ganti Menjadi Bijak Mau Anda Ganti Menjadi Cerdas Apapun Itu Tapi Jangan Pakai Sembahan Kami Anda Katakan Seperti Itu Pakai Aja Istilah Yunaninya Atau Ganti Nama Siapa Kek Disitu Gitu Ganti Pak Pake Matius Ganti Pak Lukas Kek Jangan Oleh Itu Nama Bang Nama Yang Disembah Umat Islam Itu Itu Aja Intinya Abangku Supaya Apa Kita Ini Jangan Sampai Gara Gara Begini Bisa Meledak Bang Kalau Ini Dibawa Ke Pengadilan Habis Lai Ini Itu Sembahan Umat Isra Yang Bilangin Bodoh Bayang Bang Sakit Hati Kami Bang Ganti Lai Itu Ganti Siapa Kek Nama Gitu Jangan Setuju Umat Islam Semua Itu Kami Bukan Provokator Tapi Kami Edukator Edukasi Motivator Agar Apa Kita Saling Menghargai Satu Sama Lain Itu Intinya Banyak Pak Joni Setuju Pak Andi Ini Saya Baca Di KPR 19 11 Ini Seolah Paulus Lebih Tinggi Dari Allah Oleh Paulus Allah Mengadakan Wujud Wujud Yang Luar Biasa Gimana Ini 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 Berendahkan Posisi Alar Yang Dimana Ini Ayat Berapa Pisa Rasul 19 11 11 11 19.11 Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa Bahkan orang membawa sepul tangannya Atau kain Oh ini Maksudnya Paulus itu bisa menyembuhkan Oleh Paulus Bukan Paulus Oleh Paulus alam mengadakan Mujizat, jadi kuasa Allah itu berlaku Ketika Paulus Menyembuhkan orang Dia menggunakan ibarat Berarti Paulus itu Menyembuhkan orang Berarti dia menggunakan kuasa alam Bisa-bisa dari Allah Begitu ya Pak Ini original tesnya 1 Korintus 1.25 Pak Oke Oke Ini terjemahan bahasa Indonesia Saya cuma Google Translate Benar apa enggak Enggaknya ini Bahwa anak Tuhan Lebih bijak dari manusia Dan penyakit Tuhan Lebih kuat dari manusia Pak Tuhan penyakit juga Ini ini terjadi Translate Google Translate ya Pak Ini kan original tesnya Pak Ini enggak mungkin berubah Oke Saya enggak bisa membaca sempurna ini Apalagi Anda Ilmu saya belum nyampe Saya masih sebatas kata-perkata Kalau enggak Saya panggil orang yang ahlinya Nah ini Ini terjemahan Indonesia Nah ini kok 1 Korintusnya Kok beda banget gitu loh Kenapa ada kata Allah disini Ya Di Google Translate nya Enggak ada Disitu Tuhan Kira-kira gitu ya Oke lanjut Ya Kenapa diterjemahkan jauh ya Artinya jauh ya Nah itu dia Pak Masalahnya kan Apa maksudnya gitu loh Kalau menurut saya Saya sudah Enggak Mensterianya Atau niatnya Saya enggak bisa membaca Tapi tujuannya adalah Penistaan agama ini Terjemahan Menista sembahan Umat Islam Dikatakan bodoh Ini saya buka provokator ya Tapi ini umat Islam Harus wasmada Jangan sampai Anda marah Meledak gitu loh Tapi ini enggak Disini tempatnya adalah edukasi Ya tolong LBI Lembaga Bebel Indonesia Itu dirubah lah Terjemahkan dengan jujur Jangan ya arogan disana Gitu ya Ini bukan zaman Belanda lagi loh Ini zaman kemerdekaan Toleransi kita utamakan Itu intinya Pak Iya nanti Silahkan Itu Bang Andi KPR 19-11 Bang Andi Ini juga rancu Bang Andi Seolah Paulus lebih tinggi Pusisi dari Allah Oleh Paulus Allah mengandalkan Memujib-mujib Ya itu kan maksudnya Oleh Paulus Allah Ada kuasa ya Dari Allah yang membuat Enggak usah jadi Allah lagi Dibawa-bawa Pak Dari Teos aja udah Jangan biar Biasanya ini Kepakrisa Ya masalahnya Masih ditulis Allah ini belum dirubah Itu dirubah aja Disitulah Disitulah Fungsi IQ kita Ini kan akidah Pak Akidah loh Pak Kalau Anda selalu Menyebut itu Akidah Anda itu bukan Pak izin dulu Pak Kalau Pak Kris selalu Menyebut itu Akidah Anda bukan Kristen loh Akidah yang abu-abu Anda nanti Kalau pakai ini terus Nanti Abang ke luar negeri Dispagmat loh Sama Kristen luar negeri Pak Anda siapa Kristen kok ada Allah Gitu loh Dibilangin bidat Anda nanti disana Jadi budayakan saja Kalau ada kata Allah Ya langsung connect Instinct Ganti menjadi Teos Itu aja Oke di room ini Saya pakai Teos Saya tidak pakai Allah Kalau di room ini Ya kita gak bermasalah Mau Teos Mau Allah Masalahnya belum dirubah Setuju kan Pak Setuju kalau diganti Setuju Enggak bermasalah sih Sama kita ya Yang penting kita memahami Teos juga Sang pencipta Masih belum dirubah juga Dari Lai Ya masih gunakan kata Allah Itu juga gak jadi masalah juga kok Enggak merubah Tuhanan Bermasalah Pak Banyak Bermasalah buat kalian Sebentar dulu Tapi bermasalah buat kalian Ya kalau saya pribadi Kayak jadi masalah Mau dirubah Enggak dirubah Tapi saya memahami itu Teos ya Dalam teknya masih Allah Ya baca dululah Allah Tapi kalau Masa terjemahan yang bermasalah Terus lemparkan kepada kami Kami yang bermasalah Gimana sih Terjemahan itu yang bermasalah Bukan kami Muslim yang bermasalah Terjemahannya yang Ijin dulu Pak Terjemahannya yang bermasalah Ya Pak ya Yang memakai justru Yang bermasalah Kami Muslim tidak pakai Terjemahan bermasalah Yang memakai juga bermasalah Kenapa terjemahan bermasalah Yang memakai pasti bermasalah Jangan lempar kami Yang bermasalah Pak Kira-kira gitu Enggak Masalah Enggak mengatakan Anda Yang bermasalah Masalahnya kayak gini Dirubah dulu lah Diprotes dulu Kelai Sementara itu Itu belum dirubah Jadi kami baca dulu lah Alahnya Tapi kalau sudah dirubah Jadi Teos Enggak jadi masalah Kau kami yang disuruh Kau kami yang disuruh Proses Anda yang Anda kan yang Pemakai Pak Anda yang makai Ya produk itu Salah Mestinya dong Anda yang sebagai user Pemakai Anda yang protes dong Kan bukan saya yang Maka Anda yang makai Kalau saya yang makai Sesuatu masalah Kalau saya yang suruh lapor Anda dong yang lapor Saya juga yang merubahnya Ya minimal Anda mempunyai statement Di sini Ya statement Sebagai pribadi Yang sudah ngerti Apa adanya Ya Meluarkan statement Bahwa saudara-saudara Raku Kristen Yang lain Mendengarkan live ini Ya berhenti Lama makai Eli Karena Eli Terjemahnya bermasalah Silahkan buat statement Seperti itu Itu baru Gentleman bang Silahkan Ya udah Nanti aja Silahkan buat statement bang Jadi live di youtube bang Silahkan buat statement Berani gak abang Buat statement seperti itu Bang Joni Silahkan buat statement pak Eli Kelirunya Banyak Dalam terjemahan Memakai istilah islam Ya Kami tidak setuju itu Ya itu aja statementnya pak Silahkan Nah kalau gak setuju Nanti silahkan Protes aja sama Eli Berarti anda masih ragu bang Anda takut Anda takut dalam kebenaran Pandi Kan bahasa Indonesia ini Bercampur Bahasa-bahasa Melayu Sekerta Cina Dan lain-lain ya Kalau Kata Allah dihapus Terus kata firman Kata Nabi Atau rasul Apa dihapus juga Ya hapus semua lah pak Kan di dalam Baibali anda gak ada Originalisnya kan Yunani pak Yunani itu logos Dengerin dulu pak ya Yunani itu logos Ya Utusan Rasul itu Yunaninya apostolos Silahkan aja apostolos Lu terjemahin ke Indonesia Logos lu terjemahin ke Indonesia Ya Baibal Baibal lu terjemahin Lupa satu 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 ya Ijit ya Satunya Baibal lu terjemahin ke Indonesia Apa Apostolos Aduh Ntar dulu pak Christian Pak Chris Saya dulu sebentar Kan ada yang nanya Kan ini Ingin terjemahin Yang jujur Supaya Christian ini kan Punya jati diri Biar jelas perbedaannya Antara Yuda Kan gitu Ya Baibal Terjemahin aja Ke bahasa Indonesia Teos Terjemahin aja Ke bahasa Indonesia Kurios Terjemahin aja Ke bahasa Indonesia Apostolos Terjemahin aja Ke Indonesia Kenapa enggak gitu loh Jelas tuh Kenapa Bang Andi Begitu Bang Andi Kan Bahasa Indonesia Tadi saya katakan Sudah bercampur Sansekerta Melayu Cina Dan Agak usah ke Indonesia Jangan ambil Dari bawah ke atas Menerjemah itu Bang Jangan cari masalah dulu Baru cari originalnya Originalnya dulu Diterjemahin Ke bahasa apa Yunaninya Diterjemahin ke Indonesia Enggak usah melebar Ke mana-mana Terjemahin dengan Jujur aja Kalau apostolos itu ke Indonesia Tetapi ketika kita buka Kamus Indonesia Ternyata disitu ditulis Apa namanya Apa Apostolos Apostolos Apa Apostolos itu Diterjemahin Indonesia Yautusan Nah jadi Kata firman Kata firman Gimana sih Sedangkan Kalau ada di bahasa Indonesia Di kamus bahasa Indonesia Walaupun itu bahasa Arab Tapi ada di kamus bahasa Indonesia Sudah diterima Sebagai bahasa Indonesia Baku Kemudian Anda Melarangkan Menggunakan kata firman Atau iman Atau rasul Atau lain-lain Sedangkan sudah Jadi bahasa Indonesia Baku Itu sebenarnya Tidak boleh Anda Keberatan Kalau kata alam Masih masuk Apa sih Tapi kalau rasul Nabi Atau di iman Atau apa Dikeluarkan Ini aja Wah Para ini Hancur Hancur memang Pak Hancur Kenapa Rasul itu Bahasa Kalau itu Bahasa Arab Kalau sudah Jadi bahasa Indonesia Baku Kalau bahasa Indonesia Bapak Utusan Rasulullah Utusan Allah Rasul Utusan Pak Bahasa Indonesia Pak Sudah Katanya Yang keberatan Kata Allah Saja Karena kata Allah Disalahgunakan Kalau Semuanya Makanya Saya bilang Dari dulu Kalau LBI Lembaga Bebel Indonesia Ini Mau Menerjemahkan Dengan Jujur Terpukul Anda Semua Anda Kalau Nabi Bahasa Indonesia Apa Nabi Itu Bahasa Indonesia Utusan 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 Nabi Itu Bahasa Arab Coba Cari Coba Cari Original Tes Ada Nabi Ada Rasul Ya Begini Pak Kalau Allah Ya Anda Katakan Kemana Mana Negara Gunakan Kata Alat Tapi Kalau Rasul Dan Nabi Ini Saya Pikir Orang Arab Juga Tidak Keperatan Pak Kim Jampersian Pak Kim Jampersian Dengerin Kim Jampersian Ya Yang Dipakai Oleh Mayoritas Kristen Di Seluruh Dunia Terutama Di Kawasan Eropa Sumbernya Dari Patikan Tidak Ada Kata Rasul Tidak Ada Pak Indonesia Doang Ini Ada Apa Kenapa Menghilang Dengerin Selesai Dulu Saya Indonesia Doang Ini Kenapa Menghilangkan Ciri Khas Keunanian Kenapa Kenapa Malu Gitu Masuk Gua Makanya Kalau Baca Alkitab Perhatikan Baik 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 Kalau Anda Baca Baik Ya Anda Baca Juga Kisah Para Rasul Anda Perhatikan Kisah Para Apostolos Kisah Para Apostolos Kisah 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 Apostolos Itu Disitu Diriwayatkan Tentang Ruh Kudus Itu Turun Kepada Murid Murid Mereka Tidak Ada Ruh Kudus Dibay Tidak Ada Ruh Kudus Dibay Tidak Ada Belum Dirubah Kalau Sudah Dirubah Baru Ini Dia Bapak Ini Kita Edukasi Kok Jadi Tidak Ada Ruh Kudus Dibay Bel Sekarang Kalau Ruh Itu Bahasa Indonesia Apa Selain Bahasa Arab Ya Ruh Juga Ruh Ruh Juga Kenapa Komplain Udah Diam Anda Dulu Saya Jelaskan Dulu Ini Ruh 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 Itu Bahasa Arab Kalau Bahasa Ibrani Itu Bahasa Arab Ini Kenapa Kristan Indonesia Kenapa Kristan Indonesia Ini Tidak Mau Ke Indonesia Kenapa Ke Arab Arab Kenapa Pindah Sekalian Ke Arab Sana Bergabung Sama Ortodok Clear Kan Tidak Orang Arab Aja Tidak Keberatan Kamu saja Keberatan Jadi Begini Kita Kan Masih Bicara Jadi Kita Di Indonesia Saya Mau Baca Kisah Para Rasul Saya Pakai Kisah Para Apostolos Izin dulu Saya Pakai Kisah Para Rasul Kisah Para Apostolos Jadi Disitu Dijelaskan Murid Yesus Itu Berbicara Bahasa Lain Jadi Artinya Atas Izin Tuhan Ya Walaupun Bodek Yesus Menggunakan Bahasa Ibrani Tetapi Dimampukan Berbahasa Asia Masuk Masuk Kalau kitab Kami Makan Semua Bahasa Itu adalah Izin Tuhan Pak Kris Udahlah Demi Untuk Toleransi Bersama Janganlah Ngeyel Kali Kadang-kadang Inilah Kalian Juga Yang Menyebabkan Perpecahan Di negara Ini Cobalah Udahlah Nggak Bisa Membuktikan Keras Keras Nggak Nentu Jangan Gitulah Cobalah Kita kan Mau saling Bergandengan Tangan Janganlah Seperti itu Sekarang Simple 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 Pak Chris Gini Pak Chris Sebentar Untuk Mengujinya Itu Kitab Kalian Tekst Originalnya Bahasa Yunani Kitab Kami Tekst Originalnya Bahasa Arab Nah Tanpa Ada Tekst Original Maka Tidak Ada Terjemahan Bahasa Batak Bahasa Inggris God Bahasa Indonesia Tuhan Bahasa Batak The Batak The Batak Kan Nggak ada Umat Kristian Tinggal Tunjukkan Aja Simple Misalkan Translate Google Translate Ketik A L L A Bahasa Indonesia Di Translate Kedalam Bahasa Yunani Apakah Berubah Atau Tidak Itu Aja Itu Aja Simple Itu Aja Atau Dari Teks Original Dipada Mulanya Logos Logos Bersama Sama Dengan Teos Ketika Teos Di Translate Kedalam Bahasa Indonesia Apakah Berubah Menjadi Allah Kan Tidak Sesimpel Itu Kok Nggak Usah Kita Bicara Sejarah Nggak Usah Bicara Ini Loh Karena Kita Apakah Pak Kris Mengenal Mengenal Kristen Dari Sejarah Mengenal Kata Allah Dari Sejarah Dari Orang Arab Kan Tidak Kan Dari Kitab Suci Kan Udah Itu Aja Nggak Usah Panjang Panjang Sekarang Gini Aja Tunjukkan Aja Pak Pak Kris Bisa Menunjukkan Ada Kata Allah Di Tekst Original Atau Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Menjadi Allah Yaudah Biar Bang Jumah Sampaikan Pada Hari Ini Mewakili Semua Polojet Berhenti Tidak Tidak Berhenti Selesai Udah Berhenti Total Masing Masing Agamamu Agamaku 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 Udah Selesai Jangan Lagi Terjadi Perdebatan Jangan Kayak Gitu Jangan Dipaksakan Pak Kris Jadi Sudaraku Bahasa Berbeda Di Dunia Itu Tuhan Yang Berikan Jadi Ketika Alkitab Diterjemahkan Kesemua Bahasa Tuhan Juga Yang Suruh Tidak Ada Yang Bisa Block Astag Itu Nama Tuhan Allah Itu Nama Tuhan Apalah Nama Tuhan Kok Kemana Itulah Ngeel 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 Nggak Tentu Inilah Kadang Kadang Ngeel Jadi Ada ya teman-teman Alhamdulillah Ada Lima Orang Termasuk Nathan Nathan Juga Yang Pemahamannya Sama Kayak Kita Sudah Ada Lima Orang Dan Mereka Juga Menyebarkan Bible IMB Indonesian Modern Bible Mereka Sudah Mengeluarkan Dan Terutama Mereka Alhamdulillah Juga Mendukung Kita Sebagai Umat Islam Dalam Harbors Sosialisasi Tentang Nama Allah Dan Kemarin Kita Ketika Mereka Sudah Sama Pemahaman Seperti Kita Bergabung Kita Bergabung Sama-sama Bersosialisasi Dan Mereka Berterima Kasih Terima Kasih Bang Umat Islam Telah Mengingatkan Dan Dari Pihak Mereka Sendiripun Padahal Masih Kristen Kami Bang Jujur Bang Ketika Kami Sampaikan Kepada Teman-teman Kristen Kami Dikatakan Bidat Sesat Dikatakan Kadang Liki Gak Bisa Bang Yaudah Aku bilang Jadi Cimana ya Dari Pihak Kristen Sendiri Saja Pun Gak Bisa Gak Bisa Kalau IMB itu Indonesia Modern Bible Sudah Tidak Menggunakan Kata Allah Lagi Tapi Elohim Dan Itu Sudah Terbit Tidak Mengakek L-I Sesimpel Itu Kok Janganlah Dipaksakan Toh Tuhan Klan Yesus Tapi Jangan Ada Ilah-ilah Lain Ikutin Lah Kan Gak Boleh Ada Ilah Lain Jangan Cukup Satu Cimana Doa Kalian Dikabulkan Pakai Tuhan Orang Lain Pakailah Tuhan Klan Yesus Sudah Selesai Jangan Ada Kalaupun Tiga Teritunggal Teritunggal Yesus Yesus Bapak Rokudus Kan Gak Ada Allah Ditambah Lagi Jadi Empat Justru Itu Meribet Kalian Dikasih Saran Kadang Bebal Kalau Gak Bisa Dibuktikan Ya Teman Teman Kristen Jadi Tahu Kalian Biar Paham Inilah Ketika Ada Pemahamannya Coba Perhatikan Ketika Ada Teman Kristen Yang Sama Pemahamannya Menerima Dan Dia Sadar Tidak Memang Kata Allah Apakah Kami Diskusi Enggak Enggak Ada Diskusi Ngapain Kami Diskusi Iman Dia Enggak Perlu Kami Tanya Lagi Tentang Ajarannya Yesus Disalib Atau Enggak Enggak Urus Yang Penting Dia Sudah Tidak Menggunakan Nama Tuhan Kami Sudah Selesai Gitu Teman Teman Jadi Klien Kristen Konsep Keselamatan Kita Berbeda Kalau Klien Kan Dosa Klien Sudah Ditebus Bebas Masuk Surga Kalau Kami Enggak Kalau Kami Menuju Ke Surga Itu Harus Berlomba Mencari Amal Ibadah Sebanyak Banyaknya Agar Bisa Masuk Surga Salah Satunya Ini Tadi Ketika Ada Kemungkaran Kami Enggak Boleh Diam Wajib Kami Lakukan Kalau Kami Diam Kami Masuk Neraka Itu Ajaran Kami Nah Ada Kemungkaran Itu Wajib Kami Lakukan Nah Inilah Konsepnya Kami Kan Masuk Surga Masa Klien Aja Masuk Surga Jadi Jangan Klien Larang Kami Menentut Itu Nama Tuhan Kami Kalau Kami Biarkan Kalau Kami Diam Kami Masuk Neraka Ya Paham Kan Ya khas Selamat Malam Pagi Siang Suri Ass Assalamualaikum Waalaikumsalam Islam Islam Oh iya John Ini Islam John 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 Islam 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 John John Christian John Maaf Ya Tapi Bukan Amal Perbuatan Yang Membawa Ke Surga Rahmat Ya Yuh Mak Kau Pula Yang Kasih Tau Kami Ajaran Islam Ya Semana Pula Bisa Pula Kau Yang Lebih Tau Daripada Kami Kalau Kalian Kan Bebas Itu Ajaran Kami Islam Dari Mana Pula Rahmat Rahmat Ngarang Ajar Amal Ibadah Yang Membuat Masuk Surga Bukan Amal Ibadah Dan Perbuatan Membuat Masuk Surga Tapi Mereka Karena Rahmat Itu Tadi Kan Abang Blender Bilangnya Karena Perbuatan Lalu Saya Bilang Dengan Hadis Amal Ibadah Yang Membuat Masuk Surga Tapi Karena Rahmat Siapa Bilang Rahmat Nabi Apalah Kau Mengarang Mengarang Kau Pula Lebih Tau Benarang Islam Itu Hadis Dari Bukhari Dan Muslim Sahih Alah Udalah Nggak usah Bahas Bahas Ke sana Udalah Sekarang Nama Allah Ini Kok Enggak Cuma Mengingatkan Nama Ini Nggak 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 Tuhan Nggak 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 Yesus Sudah Selesai Secara individu aja Ketika kau tidak memakai Sampaikan kepada keluarga Karena jujur Kalau pihak lain Banyak pertimbangan Untuk dirubah itu Banyak kalipun Pasti goyang Iman Kristen Pasti goyang Menggunakan Periwil Masing-masing Kebebasan Nggak Bisa Beragama Memang boleh bebas Tapi jangan Menggunakan Apa Jangan memakai-makai Sesempatan orang lain Silahkan Beragama Kita kan dikasihkan kebebasan Untuk memilih agama Tapi jangan pernah Mengambil agama orang lain Apalagi Tuhannya Pede lah Jadilah Punya agama sendiri-sendiri Gitu loh Amkan John Nah gitu Jadi kayak kau nih Nggak ada Tuhan Udah lah Terserah kau lah Itu nggak ada Tuhan Yang penting Nggak ada Kok pakai Allah itu Ya Saya berlalu di TTP layar Teman-teman Di TTP layar Agak goyang Dabang Lendir Lendir Ya Buat teman-teman Kristen Ya Biar kalian paham ya Jangan Kalian cari keributan Sebab Sebab masalahnya itu Kayak tadilah Pak Chris Ngotot Aja ngotot Aja Udah lah Nggak bisa membuktikan Ngotot Apalah Tuhannya pun Yesus Kenapa bisa ke Allah Kadang-kadang ngarang aja Aduh